Halo Sobat Pecinta Militer Garis Keras Tidak ada habis-habisnya teror yang dilakukan kelompok persenjata kepada TNI Polri ataupun warga sipil Bahkan saat ini mereka semakin berani menebar ancaman kepada TNI dan Polri yang melakukan penjagaan di pos ramil Dan yang lebih parah lagi beberapa waktu lalu dua anggota Polri dikeroyok oleh beberapa orang bawahan dari Buhtar Tanbuni Perlu kita ketahui Buhtar Tanbuni adalah Ketua Komite Nasional Papua Barat atau KNPB Ia juga dikenal sebagai seorang aktivis kemerdekaan Papua Ada pun kejadian pengeroyokan tersebut sebagai berikut Berdasarkan informasi dari Intelijen, Buhtar Tanbuni akan mengadakan rapat dengan beberapa anggota untuk membahas hal mengenai Papua di kediamannya Mendengar hal itu, lantas dua anggota Polri langsung berpatroli dan mendatangi kediaman Buhtar Tanbuni Dengan tujuan melakukan himbawan agar rapat tersebut tidak dilanjutkan Karena jika rapat ini tetap dilanjutkan, bisa saja Buhtar Tanbuni dan anggotanya akan melakukan strategi yang tidak diinginkan TNI dan Polri Lantas, dua anggota Polri ini membubarkan paksa rapat tersebut Merasa tidak terima, beberapa anggota dari Buhtar Tanbuni justru mengeroyok dua anggota Polri ini Diketahui, ada sekitar 10 orang yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polri ini Namun, anggota Polri yang dikeroyok tidak diam saja Ia pun memberikan perlawanan balik Karena kalah jumlah, ia pun jadi bulan-bulanan dari kelompok Buhtar Tanbuni CS Merasa membahayakan, tantas Polri Jayapura mengejar para pelaku termasuk Buhtar Tanbuni Ia pun berhasil ditangkap dan diamankan bersama enam anggota lainnya Di Camp Walker, Perumnas 3, Wayena, Kelurahan Yabansai, Distrik Harem, Kota Jayapura, Papua Pada Kamis 24 Maret 2022 Kapolres Jayapura Kota, Kompes Pol Gustaf Urbinas mengatakan Buhtar bersama rekan-rekannya saat ini diamankan di Mapolres Jayapura Kota Untuk dimintai klarifikasi Gustaf memastikan, kedua anggota Polri tersebut tidak mengalami luka berat Hanya saja mendapatkan beberapa pukulan dari kelompok Buhtar Tanbuni Dan sekarang, kelompok yang diketahui Buhtar Tanbuni sedang menikmati Jurijai Besi Jangan sampai orang-orang seperti ini didiamkan Karena akan menebar ancaman Langkah tegas dan gerak cepat yang dilakukan Polri untuk memburu kelompok ini menuai banyak pujian Bagaimana tanggapan kalian dengan kelompok yang langsung diketahui oleh Buhtar Tanbuni ini Dan hukuman apakah yang sesuai untuk mereka Silahkan adu mekanik di kolam komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!